Pembangunan infrastruktur adalah kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional dan sebuah bentuk pelayanan dari negara untuk rakyatnya. Karena dengan infrastruktur yang hebat bisa memberikan banyak manfaat untuk rakyat lho. Pembangunan infrastruktur bisa membuat rakyat mendapatkan kesempatan yang sama seperti mendapatkan kemudahan mobilitas dan fasilitas. Lalu juga bisa mendatangkan para investor untuk berinvestasi dan yang pastinya menciptakan lapangan kerja baru. Biar lebih paham, yuk dengerin penjelasannya Paman Aham. Nah oleh karena itu yang namanya infrastruktur jalan kereta api, jalan raya itu menjadi bagian daripada bagaimana mendorong logistik supaya masyarakat bisa menempatkan barang dengan harga murah. Sehingga harga barang di Jawa tidak berbeda jauh dengan di Papua. Nah itu hanya bisa terjadi dengan konektivitas lagi. Wih, gokil banget kan manfaatnya? Semoga dengan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat bisa meningkat.